Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dengan Polda Jawa Timur menggerebek rumah yang menampung pekerja migran ilegal. Polisi pun telah menetapkan tiga tersangka yang berprofesi sebagai calon. Petugas BP2MI Jawa Timur dan penyidik Polres Lumajang menggerebek sebuah rumah yang dipergunakan untuk menampung pekerja migran ilegal. Di rumah ini ada 17 orang pekerja ilegal yang akan diberangkatkan ke negara Timur Tengah. Polisi pun telah menetapkan tiga tersangka. Selain itu petugas pangkalan TNI AL Dumai juga mengemankan 17 pekerja migran asal Aceh hingga Lombok Timur. Sementara polisi masih mengejar calon yang akan memberangkatkan pekerja ilegal tersebut. Total 34 orang yang dicegah pemberangkatannya secara ilegal menuju negara Timur Tengah dan Malaysia. Nah mudah-mudahan kerja-kerja kolaboratif ini semakin kuat ke depan, pencegahan semakin masif kita lakukan sehingga wilayah negara kita tidak lagi menjadi tempat berpesta. Pokoknya para sindikat dan mafia yang mengambil keuntungan dari bisnis kotor, pedagangan orang. Ini kejahatan yang ekstraordinari. Dari data yang diterima BP2MI, ada 9 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun yang terdaftar hanya 4,6 juta orang, sementara 4,4 juta pekerja migran Indonesia merupakan ilegal atau jalur tidak resmi. Dari Jakarta, Rizky Faluf, PI News, melaporkan.